Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa kembali lagi bersama saya Arina Islami dalam lensa Dunia Islam edisi hari ini Xi'an Aqsa Working Group atau AWG mengadakan peringatan Nakba ke-76 sebagai bentuk solidaritas terhadap bangsa Palestina yang dijajah oleh Zionis Israel Peringatan ini berlangsung selama sepekan dengan tajuk Pekan Peringatan Nakba ke-76 Rangkaian acara dimulai pada Rabu malam 15 Mei lalu dengan webinar berjudul Al-Nakba Realita dan Harapan yang disiarkan secara langsung melalui Al-Jamaah TV Oficial dan Minang News TV Webinar tersebut menghadirkan Syekh Ahmad bin Said, Survivor Nakba 1948 Prof. Mahmud Anbar, Survivor Nakba 2024 Ustadz Ali Farhan Sani, Duta Al-Quds Internasional Imam Yaksawla Mansur, Pembina Utama AWG Dan Nur Ikhwan Abadi, Ketua Presidium AWG Selanjutnya, Pekan Peringatan Nakba dilanjutkan dengan melaksanakan aksi damai Aksi tersebut digelar di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta pada Jumat Siang 17 Mei 2024 Ratusan masa yang mengenakan pakaian hitam putih serta atribut Palestina mulai memadati lokasi aksi sejak pukul 12.40 waktu Indonesia Barat Ketua Presidium AWG Nur Ikhwan Abadi membacakan 11 poin pernyataan sikap di atas mobil komando Pernyataan sikap Akso Working Group, yaitu mengutuk agresi militer Israel yang menyebabkan ribuan korban sipil, mayoritas anak-anak dan perempuan Serta menuntut gencatan senjata permanen di Gaza dan Palestina AWG juga mendesak pembukaan blokade di Gaza untuk bantuan kemanusiaan Penghentian bantuan militer dan ekonomi kepada Israel oleh negara-negara dunia Serta mengapresiasi dukungan internasional yang menolak genosida Israel di Palestina AWG juga mengajak masyarakat Indonesia untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina Menyerukan perlindungan bagi warga Palestina, terutama anak-anak dan perempuan AWG pun meminta PBB mendukung gerakan hak kembali bagi bangsa Palestina Selain itu, mereka mendesak negara-negara bebas untuk memberikan bantuan kepada Palestina Menyerukan umat Islam untuk melindungi Masjidil Akso Dan menuntut Israel segera mengakhiri penjajahannya atas wilayah Palestina Aksi damai itu berlangsung tertib dan masa membubarkan diri dengan tertib pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat Pemirsa demikian laporan mengenai aksi damai peringatan nakba oleh AWG Masih tentang aksi bela Palestina, kali ini aksi dilakukan di Makassar oleh Organisasi Masa Islam Wahda Islamiyah Yang mengecam keras penjajahan dan genosida yang dilakukan oleh Zionis Israel di Gaza, Palestina Yang kini telah memasuki hari ke-225 sejak Oktober 2023 Genosida yang telah menewaskan lebih dari 35.000 jiwa ini menyebabkan kerusakan besar di Gaza Sebagai bentuk pembelaan terhadap kaum muslimin dan atas nama kemanusiaan Wahda Islamiyah membuat 6 poin pernyataan sikap yang dibacakan oleh Sekjen DPP Wahda Islamiyah Ustadz Syaibani Mujiono di kampus Tiba Makassar pada Jumat 17 Mei lalu Aksi bela Palestina ini berlangsung di lebih dari 420 unit lembaga pendidikan dan dakwah Jaringan Wahda Islamiyah di seluruh Indonesia Pemimpin umum Wahda Islamiyah Ustadz Dr. C.H.J. Muhammad Zaitun Rasmin menegaskan Bahwa perjuangan untuk menyuarakan dan melawan genosida di Gaza adalah Fardu Ain Ia mengajak untuk terus menggunakan atribut Palestina dan berdoa untuk memerdekakan Palestina Masih dari kantor berita islam minanyus.net, kali ini kita beralih ke kabar luar negeri Sejumlah negara-negara barat mendesak Israel untuk segera mematuhi hukum internasional Dan mengatasi krisis kemanusiaan yang parah yang ada di Gaza Melalui surat tersebut yang dikirim ke pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu Ditandatangani oleh negara-negara G7 kecuali Amerika Serikat Bersama dengan Australia, Korea Selatan, Selandia Baru, Belanda, Denmark, Sweden dan Finlandia Negara-negara ini menuntut agar Israel menghentikan agresi militer di Gaza Memfasilitasi evakuasi tambahan Serta memulihkan layanan listrik, air dan juga telekomunikasi Desakan ini datang di tengah serangan Israel yang telah berlangsung selama lebih dari 6 bulan Dan peningkatan operasi di Rafah, wilayah selatan jalur Gaza Menurut laporan Kementerian Kesehatan Gaza, sudah lebih dari 35.000 warga Palestina tewas Dan puluhan ribu lainnya terluka akibat serangan yang terus berlangsung Surat setebal lima halaman itu muncul ketika pendudukan Israel terus melakukan agresi terhadap jalur Gaza Selama 224 hari berturut-turut Dengan melakukan pembantaian terhadap warga sipil Hal ini bertepatan dengan peningkatan operasi Israel di Rafah Negara-negara barat menyatakan penolakan mereka terhadap operasi militer skala penuh di Rafah Dan menyuruhkan Israel untuk membiarkan bantuan kemanusiaan menjangkau warga Palestina Melalui semua titik persimpangan yang relevan termasuk yang ada di Rafah Menurut perkiraan PBB serangan militer yang intensif akan berdampak pada sekitar 1,4 juta orang Demikian tertulis dalam surat tersebut Surat itu juga menekankan perlunya langkah-langkah spesifik dan terukur untuk mengakhiri krisis ini Pemirsa kabar lainnya datang dari Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab Abdullah bin Zayed Al-Nahyan Ia memperingatkan tentang peningkatan eskalasi regional di Timur Tengah Di tengah invasi darat yang diperluas oleh tentara Israel di Rafah, Gaza Selatan Peringatan ini disampaikan saat pertemuan dengan anggota Kineset Israel Mansur Abbas di Abu Dhabi Al-Nahyan mengungkapkan keprihatinannya terhadap meningkatnya kekerasan dan menyuruhkan adanya upaya regional dan internasional yang lebih intensif Untuk mengakhiri ekstremisme, ketegangan dan juga kekerasan Ia menekankan pentingnya memastikan aliran bantuan kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan kepada warga sipil di Gaza Mengingat situasi kemanusiaan yang mendesak di wilayah tersebut Lebih lanjut, Al-Nahyan menegaskan komitmen Uni Emirat Arab dalam mendukung rakyat Palestina dalam segala keadaan Serta pentingnya memajukan prospek politik yang serius Guna melanjutkan negosiasi yang bertujuan mencapai perdamaian komprehensif berdasarkan solusi dua negara Sementara itu, Israel masih terus melanjutkan serangannya di jalur Gaza Meskipun adanya resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut kencatan senjata segera Pemirsa, kekejaman Zionis Yahudi saat ini memang sudah dinyatakan oleh Al-Quran Allah SWT berfirman Orang-orang Yahudi berkata, Tangan Allah terbelenggu atau kikir Padahal sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu Mereka dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan Sebaliknya, kedua tangannya terbuka atau maha pemurah Dia Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang dia kehendaki Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu Pasti akan menambah kedurhakaan dan kekufuran bagi kebanyakan mereka Kami timbulkan permusuhan dan kebencian diantara mereka sampai hari kiamat Setiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya Mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan Pemirsa demikianlah lensa Dunia Islam edisi hari ini Tetaplah bersama kami untuk informasi terbaru dan perkembangan lebih lanjut Mengenai situasi di Timur Tengah dan dunia Islam lainnya Saya Rina Islami pamit kendur diri dari hadapan Anda Sampai jumpa di Laitufiq wal-Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton